Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan simple cooking with us bagaimana kabar kalian hari ini semuanya sehat-sehat kan nah di video kali ini kami mau bagikan resep atau bisa jadi ide jualan yaitu tahu crispy jadi kita langsung ke bahan-bahannya aja bahan-bahannya terus simple banget yang pertama kita ada beberapa potong tahu jadi disini kita pakai 6 potong tahu ya teman-teman ini udah jadinya banyak banget terus yang kedua ada tepung roti atau tepung panir yang bikin makanan jadi crispy-crispy gitu terus yang ketiga ada tepung bumbu serba guna kita pakainya yang merek sasa dan original oh iya jangan lupa air secukupnya untuk melarutkan tepung bumbu serba gunanya step selanjutnya yaitu kita potong tahu dengan ukuran dadu atau yang kotak-kotak gitu ya teman-teman kalau misalnya untuk kebutuhan jualan teman-teman bisa potong lebih kecil lagi ya potongan tahunya ini tapi kalau misalnya untuk konsumsi pribadi itu teman-teman bisa bikin lebih besar lagi oke step selanjutnya yaitu kita larutkan tepung bumbu serba gunanya disini kita pakai sekitar 5 sampai 6 sendok makan tepung bumbu serba guna oke selanjutnya kita larutkan dengan air secukupnya dan secara perlahan-lahan karena kita gak mau nanti adonan tepung bumbu ini jadi cair gitu ya teman-teman jadi dia harus agak-agak kental gitu jadi bisa nempel sama tahunya kalau sudah kita masukin tahu yang sudah dipotong-potong tadi terus kita aduk-aduk rata sampai semua sisi tahunya kena sama tepungnya selanjutnya kita masukin tahu ke dalam tepung roti satu persatu ya teman-teman jangan langsung semuanya dimasukin gitu karena itu ada adonannya yang kental gitu kan nanti kalau kena sama tepung roti dia jadi ngegumpal gitu jadi biarin tahunya aja yang kena sama tepung rotinya kalau bisa nanti semua sisi atau semua bagian tahu ini ditutup sama tepung rotinya ya teman-teman kalau step ini sudah selesai teman-teman bisa simpan di dalam kulkas sekitar 20-30 menit gitu supaya nanti pas digoreng tepung rotinya ini gak lari kemana-mana nah itu teman-teman bisa lihat ada tahu yang putih gitu itu tepungnya keluar atau kelepas gitu teman-teman saat digoreng karena itu gak disimpan di dalam kulkas tadinya gitu selanjutnya kita bubuhin tepung seasoning gitu yang ini rasa balado sesuai selera teman-teman aja teman-teman mau pakai rasa apa nah karena konsep video kali ini kita mau berbagi ide jualan gitu ya jadi kita pakai gelas plastik aja buat wadahnya karena kalau dilihat di jalan-jalan gitu yang jual-jual mamang-mamang yang jual tahu crispy gitu mereka juga pakai tempat-tempat kayak plastik gitu teman-teman jadi kita sesuaikan sama konsepnya aja ya nah ini tadi ada yang rasa sapi panggang plus bun cabai terus kita juga punya yang rasa balado nah sekarang saatnya kita icip-icip wow ini enak banget teman-teman beneran gak bohong cocok banget buat dijadikan ide jualan karena pasti banyak yang suka karena ini bener-bener enak teman-teman harus coba buat di rumah gak ada rasa yang mendominasi semuanya rasanya pas apalagi ditambah sama mayones kayak gini ini nambah cita rasanya beneran teman-teman harus coba dan bisa banget untuk dijadikan ide jualan semoga video ini bermanfaat buat kita semua terima kasih assalamualaikum teman-teman